Intro Senopati, Kijuru Mertani, Ibu Suri, Patif Manca, dan para sesepuh pajang lainnya mulai bermusyawarah mencari hari baik yang akan dipilih untuk pentahbisan Pangeran Benowo untuk menjadi Sultan Pajang yang baru Setelah disepakati hari baiknya, mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara penobatan Sultan Pajang yang baru tersebut Maka pada hari yang telah ditentukan, Pangeran Benowo pun dinobatkan untuk menjadi Sultan Pajang yang baru Acara tersebut begitu meriah namun juga hikmat dengan dihadiri oleh para sesepuh dan kerabat terdekat Pajang Pada acara tersebut, Ibu Suri melirik pada Senopati yang duduk di sebelah Kijuru Mertani di kursi tamu kehormatan Kemudian ia meminta Senopati untuk memimpin acara penobatan Sultan Pajang tersebut Nanda Senopati, engkaulah yang paling pantas untuk meletakkan mahkota itu di kepala Nanda Benowo Senopati pun mengaturkan hormatnya kepada Ibu Suri Kemudian Senopati pun melakukan apa yang Ibu Suri minta Senopati meletakkan mahkota yang dahulu dipakai oleh Almarhum Sultan Hadi Wijoyo ke kepala Pangeran Benowo Semua hadirin pun menjura hormat kepada Pangeran Benowo yang sekarang telah sah menjadi Sultan Pajang dengan gelar Sultan Prabu Wijoyo tersebut Setelah meletakkan mahkota di kepala Pangeran Benowo Senopati pun berbicara untuk menyampaikan pesan kepada semua hadirin Saudara-saudara sekalian Saksikan hari ini seorang Sultan yang syah Telah ditahbiskan sebagai penguasa Pajang sejati Rah Almarhum Baginda Sultan Hadi Wijoyo Yang sama-sama kita hormati Patuhilah segala keputusan beliau Sebab keputusan beliau adalah hukum Dan hukum beliau adalah keadilan yang sejati Kalau Sultan melakukan kebenaran Dukunglah beliau dengan sekenap kekuatan yang kalian miliki Akan tetapi Ababila beliau melakukan kekhilafan Tegurlah Dengan sebijak mungkin Dengan cara sehalus mungkin Dari hati nurani yang kalian miliki Demikianlah akhirnya Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati Oleh Pangeran Benowo dengan Senopati Pangeran Benowo akhirnya naik ke Prabun Menjadi Sultan Pajang Dengan gelar Sultan Prabu Wijoyo Meskipun ia hanya akan bertahta sebentar Yang untuk selanjutnya Akan diserahkan kepada Senopati Yang akan bertahta di Mataram Tentunya Kesepakatan tersebut Bersifat sangat rahasia Yang hanya diketahui Oleh Pangeran Benowo sendiri Senopati Kijuru Mertani Ibu Suri Pangeran Suryo Patih Manca Serta para sesepuh Pajang Yang sangat dipercaya oleh Pangeran Benowo Seperti Tumenggung Wilomarto Tumenggung Uragil Serta Tumenggung Sumolangu Namun tak pelak Kesepakatan rahasia itu Bocor juga ke telinga beberapa prajurit Pajang Yang tidak menghendaki peralihan kekuasaan Dari Pangeran Benowo Kepanembahan Senopati Ingalogo Di antaranya adalah Tumenggung Adiloyo Yang berambisi untuk menduduki Kursi jabatan Patih Pajang Karena mereka berpikir Bahwa Kipatih Manca Negoro Akan segera mengundurkan diri Sebab Sudah terlalu tua dan uzur Ia pun menyusun rencana Untuk membuat kekacauan di negeri Pajang Tanpa diketahui oleh Pangeran Benowo Selain itu Pemerintahan Sultan Prabu Wijoyo Pun belum bisa berdiri tegak dengan tenang Sebab masih belum ditemukannya Seorang buronan Yang merupakan pendukung Sultan Ngawanti Puro Simpatisan mantan Sultan Pajang tersebut Bernama Tumenggung Reksoboyo Seorang pejabat tinggi Pajang Di masa pemerintahan Sultan Hadi Wijoyo Namun memilih untuk mendukung Sultan Ngawanti Puro Daripada Pangeran Benowo Demi kenaikan jabatan Dan kebenciannya kepada orang-orang Mataram Dia melarikan diri dari keraton Setelah mencuri banyak harta keraton Sebagai modal untuk melaksanakan rencana sesatnya Setelah Pajang berhasil diduduki kembali oleh Pangeran Benowo Tumenggung Reksoboyo pun melarikan diri Dan menjadi burona nomor satu di Pajang Karena dia dianggap sebagai pengkhianat negara Selain tentunya dicurigai akan melakukan pemberontakan Dan atau akan selalu membuat keonaran di wilayah Pajang Di sebuah taman bunga yang ditumbuhi beraneka bunga yang sangat indah Nampak seorang pemuda dan seorang gadis sedang berlari-larian Sambil tertawa-tawa Pemuda itu tak lain adalah Suradipo Yang berpakaian bak seorang pangeran Tengah mengejar-ngejar retnojum ini Yang berpakaian bak seorang putri keraton pun Terus berlari menghindarinya Sambil tertawa jahil Menggoda kekasihnya tersebut Suradipo terus berusaha untuk mengejarnya Hingga akhirnya ia berhasil menerkan gadis berkulit hitam manis tersebut Mereka berdua lalu jatuh Kemudian saling tatap sambil tersenyum untuk beberapa saat Ketika wajah mereka saling mendekat Untuk mempertemukan bibir mereka masing-masing Tiba-tiba Petir menyambar di atas langit mereka Dan pemandangan pun berubah menjadi keadaan di rumah Suradipo Yang terbakar hebat Suradipo yang antara sadar dan tidak Karena terluka parah Melihat Kirono Tikusilo membunuh ayah Ibu Serta adik perempuannya Kirono kemudian tertawa terbahak-bahak Dari sekujur tubuhnya Keluar api yang menjilat-jilat Membakar seluruh area rumah Suradipo Suradipo pun hanya bisa terdiam Karena tak mampu bergerak Wajah buruk Kirono Tikusilo Yang sedang tertawa Terus terbayang di pelupuk matanya Suradipo keluarkan seruan tertahan Ia membuka matanya Dan langsung melompat bangun Dari tidurnya Ia kemudian melihat keadaan di sekitarnya Ternyata ia sedang berada di kamarnya sendiri Hari pun masih gelap Baru menjelang subuh Mimpi itu lagi Desahnya dengan lemas sambil mengusap-usap wajahnya Yang dipenuhi keringat Suradipo kemudian duduk untuk mengatur nafasnya Yang tersengal-sengal Sekujur tubuhnya Dibasahi oleh keringat dingin Duh Gusti Kenapa mimpi itu terus datang menghantui hamba Desahnya Wajah buruk nan mengerikan Kirono Tikusilo Dan wajah cantik nan ayu retno jumini pun Terus berputar Di dalam benaknya bergantian Suradipo lalu membuka sebuah kotak kayu kecil Lalu mengambil sebuah rangkaian gelang-gelang emas Dari dalamnya Suradipo lalu membunyikan gelang-gelang emas tersebut Suara bunyinya berdecing Nyaring memecah keheningan di kamar Suradipo Suradipo memandangi gelang-gelang emas tersebut dengan mata sayu Ia mendesahkan nafasnya Ia masih terus teringat pada sosok retno jumini Tak peduli seberapa keras ia berusaha untuk melupakannya Namun tak sanggup jua Ia melupakannya Sampai akhirnya Beberapa hari yang lalu Ia kembali ke pohon beringin kembar Di hutan larangan dekat desa Jatiwalu Berkali-kali ia mencoba keluar masuk Melewati pohon beringin kembar Yang dikenal sangat angker oleh warga tersebut Namun ia tak bisa kembali ke negeri Nogosari Karena rupanya pintu gaib penghubung dari pohon beringin kembar tersebut Sudah terputus sama sekali Kembali Suradipo mendesahkan nafasnya Kembali ia melamun Larut dalam kesepian yang tiada para Yang rasanya tak bisa diobati Selain oleh kehadiran retno jumini di sisinya Pagi harinya Tumenggung Suradipo dipanggil untuk menghadap Senopati dan Kijuru Mertani Setelah sampai di hadapan Senopati dan Kijuru Tumenggung Suradipo menjurah hormat Kemudian Senopati mulai membuka perbincangan Dengan melontarkan sebuah pertanyaan Tumenggung Suradipo Tumenggung Suradipo menjurah hormat lalu menjawab Hamba Gusti Hamba mendapat kabar bahwa di wilayah desa-desa dekat Kota Raja Pajang Sedang terjadi kekacauan Kawanan perampok yang menamakan mereka Siung Setan Dan kelompok kelelawar hitam Banyak melakukan perampokan Bahkan pembunuhan-pembunuhan Pihak pemerintah Pajang Telah beberapa kali Mengirimkan pasukan mereka Namun selalu gagal Menumpas kedua kelompok rampok Yang kejam tersebut Senopati dan Kijuru Mertani Saling pandang Setelah mendengar Tumenggung Suradipo Menyebut nama kelompok kelelawar hitam Dengan suara tercekat Sebab mereka sangat tahu Dan paham Bahwa kelompok rampok Sekaligus pembunuh bayaran itu Adalah yang membunuh seluruh anggota keluarga Suradipo Dan bahkan Nyaris membunuh Suradipo sendiri Setelah terdiam beberapa saat Senopati berkata lagi Saya sudah membicarakan hal ini Dengan paman juru kemarin Kami khawatir Mereka sengaja digerakkan Oleh orang-orang Pajang Yang tidak suka kepada Mataram Sehingga mereka berusaha Untuk menjungkalkan Adi Benowo Dari tahtanya Kalau itu Benar-benar terjadi Maka Sudah pasti Peperangan akan kembali meletus Padahal Sudah terlalu banyak Rakyat Pajang Yang menjadi korban peperangan Selama ini Tambah ke juru mertani Selidikilah hal ini Dengan hati-hati Jangan sampai terjadi Kesekan Dengan orang-orang Pajang Perintah Senopati Daulak Gusti Hamba akan segera menyelidikinya Dan mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi di sana Jawab Tumenggung Suradipo Sambil menjurah hormat Dan satu lagi Tambah Senopati Kamu boleh melakukan Semua hal Yang kamu anggap perlu Untuk menyelesaikan Masalah ini Tumenggung Suradipo Dapat memahami Maksud dari perkataan Senopati Yang terakhir Barusan Maka ia pun Kembali mengaturkan Sembahnya Kemudian Pamit dan beringsud Mundur Untuk langsung Berangkat Melaksanakan tugasnya Maghrib itu Alam seolah Sedang mengamuk Menumpahkan Amarahnya Dengan mencurahkan Hujan Teramat deras Dengan disertai Petir Yang saling Mengambar Ia Menirukan Angin badai Yang tak kalah Dahsyatnya Dengan hujan Disertai petir Yang dicurahkan Dari atas langit Pohon-pohon Dan rumah-rumah Reot Banyak yang runtuh Bertumbangan Oleh tiupan Badai Sang kayu Kali Lawean pun Meluap Banjirnya Meredam Perumahan Di pinggiran Kali Di desa-desa Sekitarnya Yang dilewati Oleh sungai Yang dekat Dengan Kota Raja Pajang Tersebut Para penduduk Desa Sawajajar Memilih Untuk Tidak Meninggalkan Rumah Mereka Masing-masing Atau Atau Kedai-kedai Menjadi Pilihan Yang pas Bagi penduduk Yang terlanjur Meninggalkan Rumah Begitu Pula Para pedagang Yang sedang Melakukan Perjalanan Dari Atau Menuju Kota Raja Pajang Yang melewati Desa Sawajajar Mereka Mereka Banyak Yang berteduh Di penginapan Atau Di kedai-kedai Makan Atau Bahkan Di pos-pos Ronda Karena Penginapan Atau Kedai-kedai Sudah terlalu Penuh Oleh Mereka Yang sedang Berteduh Sambil Mengisi Perut Mereka Para Prajurit Kademangan Penjaga Keamanan Desa Pun Terpaksa Meronda Untuk Melihat Dan Terus Memberi Kabar Tentang Meluapnya Kalilawean Karena Khawatir Desa Sawajajar Akan Diterjang Banjir Oleh Sungai Besar Yang Sedang Meluap Tersebut Kalilawean Banjir Kalilawean Banjir Seru Mereka Sambil Memukul Kentongan Sebagai Tanda Peringatan Agar Para Penduduk Tidak Ada Yang Berani Mendekati Tepian Kalilawean Seorang Pedagang Kecil Nampak Sedang Mengeluh Karena Melihat Tidak Ada Tanda Tanda Hujan Akan Reda Ia Juga Sudah Menduga Bahwa Ia Tidak Akan Bisa Mendapat Tumpangan Dari Rumah Para Penduduk Padahal Penginapan Di Desa Itu Sudah Penuh Nampaknya Hujan Badai Ini Tidak Akan Reda Semalaman Apa Kita Menyewa Rumah Seorang Penduduk Saja Untuk Bermalam Percuma Para Penduduk Tidak Akan Ada Yang Mau Menerima Kita Mereka Curiga Kalau Kita Kita Anak Buah Si Kelelawar Hantu Sahut Pedagang Lainya Yang Benar Saja Tampang Rampok Kan Beda Sama Tampang Tampang Kita Gerutu Si Pedagang Tadi Paling Selamat Kita Balik Saja Lagi Ke Pajang Disana Ada Penginapan Usul Pedagang Lainya Mereka Semua Pun Mengangguk Menyetujui Ide Sang Pedagang Tadi Untuk Terpaksa Memutar Balik Ke Pajang Ya Sudah Ayo Kita Balik Saja Maka Mereka Mereka Pun Beramai Ramai Membubarkan Diri Mereka Nekat Menerjang Hujan Badai Untuk Kembali Ke Kota Pajang Setelah Semua Orang Membubarkan Diri Dari Poser Ronda Tinggallah Seorang Pria Berusaha Tiga Puluhan Berambut Gondrong Bertubuh Tinggi Kekar Yang Tetap Diam Disana Dengan Pakaian Basah Kuyuk Menggigil Kedinginan Namun Demikian Ia Terus Menatap Langit Malam Itu Yang Seolah Sedang Memuntahkan Kemarahannya Dengan Tenang Nampaknya Hujan Hujan Sebentar Lagi Akan Redah Ucap Pria Gondrong Itu Pria Gondrong Itu Lalu Mengeluarkan Sebuah Seruling Bambu Butut Dari Balik Pakaiannya Ia Lalu Meniup Seruling Bambu Butut Itu Membawakan Sebuah Lagu Sendu Yang Membuat Buluk Kuduk Merinding Di Antara Suara Derasnya Hujan Badai Maghrib Itu Di Waktu Yang Sama Di Sebuah Rumah Seorang Saudagar Kaya Di Desa Saujajar Gerombolan Perampok Yang Menamakan Diri Mereka Siung Setan Sedang Merampok Rumah Saudagar Yang Bernama Juragan Karto Juragan Karto Dan Istrinya Menggigil Ketakutan Dan Hanya Bisa Membiarkan Seluruh Anak Buah Si Siung Setan Menjara Harta Benda Mereka Tidak Ada Seorang Pun Yang Menolong Mereka Karena Tidak Tahu Peristiwa Tersebut Sebab Hujan Badai Sedang Deras Derasnya Sehingga Berteriak Minta Tolong Pun Percuma Tidak Ada Yang Mendengar Namun Meskipun Para Penduduk Tahu Mereka Tidak Akan Ada Yang Berani Menolong Sang Saudagar Karena Mereka Sudah Tahu Kesaktian Si Siung Setan Sungguh Luar Biasa Sangat Sulit Untuk Diukur Apalagi Ditandingi Sang Saudagar Dan Istrinya Tak Berani Melawan Karena Mereka Telah Mendapati Bahwa Seluruh Pengawal Rumah Mereka Sudah Dihabisi Dengan Mudah Oleh Anak Buah Si Siung Setan Namun Ia Dan Istrinya Sangat Tersentak Ketika Melihat Si Siung Setan Pemimpin Perampok Itu Melirik Pada Anak Gadis Mereka Seorang Pria Paruh Baya Bertubuh Tinggi Bungkuk Dan Berambut Gondrong Berwarna Putih Riap-riapan Bermata Sipit Tajam Macam Mata Serigala Dan Berpakaian Serta Berjubah Serba Ungu Yang Menamakan Dirinya Si Siung Setan Memelototi Leher Anak Gadis Kikarto Yang Digantungi Sebuah Kalung Emas Berhiaskan Permata Manusia Berhati Keji Ini Pun Melangkah Lalu Menarik Lepas Kalung Emas Dari Leher Si Gadis Lalu Ia Berkata Dengan Angkernya Kepada Semua Anak Buah nya Kalian Boleh Menikmati Tubuh Dia Sepuasnya Yang Disambut Oleh Sorak Sorai Gembira Para Anak Buahnya Ucapan Si 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 Setan Membuat Kikarto Menjadi Nekat Dengan Nekat Ia Merobek Golok Di Tangan Orang Yang Menodongnya Lalu Menerjang Si Si Setan Tanpa Pikir Panjang Namun Akibatnya Sungguh Sangat Fatal Si 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 Setan Terlihat Mengibaskan Tasbih Batunya Sebuah Angin Beras Yang Teramat Dingin Menyambar Kikarto Kikarto Keluarkan Seruan Tertahan Ketika Tubuhnya Serasa Ditabrak Oleh Dinding Baca Yang Tak Kasat Mata Hingga Tubuhnya Terlempar Jauh Ke Belakang Sampai Menabrak Tembok Ia Pun Tewas Seketika Dengan Sekujur Tubuh Membiru Karena Darahnya Telah Membeku Dalam Sekejap Setelah Itu Tanpa Banyak Bicara Lagi Si Si Setan Memberi Aba-aba Agar Mereka Semua Segera Pergi Meninggalkan Rumah Kikarto Anak Buahnya Pun Langsung Tanggap Dan Membunuh Istri Kikarto Sementara Lainya Memboyong Seluruh Harta Hasil Curian Mereka Dan Anak Gadis Kikarto Yang Malang Yang Telah Mereka Totok Sehingga Tak Bisa Bergerak Dan Berbicara Benarlah Apa Yang Diduga Si Pria Gondrong Yang Tadi Berteduh Di Posronda Desa Hujan Hujan Badai Itu Telah Meredah Ketika Masuk Waktu Bak Do Isya Ia Pun Menghentikan Permainan Serulingnya Lalu Melangkah Meninggalkan Posronda Itu Menuju Ke Pusat Desa Desa Saujajar Yang Terletak Di Kota Raja Pajang Adalah Desa Yang Cukup Ramai Karena Merupakan Tempat Transit Para Pedagang Yang Akan Menuju Kota Pajang Dari Arah Selatan Seperti Mataram Atau Timur Dari Wilayah Bang Wetan Meskipun Kabar Tentang Perampokan Perampokan Kecil Yang Sedang Merajalela Di Desa Sekitar Kota Raja Pajang Sedang Heboh Namun Tak Membuat Desa Tempat Transit Itu Menjadi Sepi Apalagi Pada Saat Hujan Badai Hingga Kalilawean Banjir Seperti Malam Ini Penginapan Penginapan Maupun Kedai Kedai Di Desa Tersebut Menjadi Sangat Ramai Penuh Sesak Oleh Para Pedagang Yang Menumpang Bermalam Di Sana Seorang Pria Gondrong Berpakaian Lusuh Yang Masih Basah Kuyuk Nampak Berjalan Melintasi Desa Sawu Jajar Untuk Menuju Kepenginapan Di Desa Itu Pria Itu Yang Tak Lain Adalah Suradipo Yang Sedang Menjalankan Tugasnya Sengaja Menyamar Dengan Menanggalkan Semua Atribut Tanda Tanda Keprajuritan Mataram Serta Berpakaian Layaknya Pengembara Karena Khawatir Akan 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 Orang Yang Mengenali Dirinya Maklum Ia Berasal Dari Desa Banyu Urid Yang Letaknya Bersebelahan Dengan Desa Sawu Jajar Selain Tentu Saja Khawatir Akan Ada Yang Mengenalinya Sebagai Seorang Prajurit Mataram Si Pemilik Penginapan Seorang Pria Tua Berkumis Melintang Namun Tubuhnya Pendek Bulat Mendesah Berat Ketika Melihat Seorang Pria Gondrong Berpakaian Lusuh Layaknya Seorang Pengemis Yang Masuk Kepenginapannya Dengan Ketus Ia Menanyai Surodipo Yang Datang Dengan Penampilan Lusuh Basah Kuyuk Bak Pengemis Itu Eh Kue Mau Apa Saya Butuh Kamar Tuan Jawab Surodipo Si Pemilik Penginapan Yang Bernama Mas Sudirgo Tersebut Mengkerutkan Keningnya Ia Melihat Surodipo Yang Kotor Dan Berantakan Dari Atas Kepala Sampai Ujung Kaki Dengan Tatapan Melecehkan Ladalah Semua Kamar Penuh Surodipo Menghela Nafas Ia Sudah Tahu Dari Gelagatnya Kalau Mas Sudirgo Itu Akan Menolaknya Saya Minta Tolong Tuan Di gudang Juga Boleh Tidak Bisa Di gudang Juga Penuh Tolak Mas Sudirgo Sambil Mengibaskan Tangannya Tuan Saya Punya Uang Buat Bayar Tolonglah Pinta Surodipo Ah Itu Pasti Duit Haram Hasil Kue Mencuri Sudah Sana Tidur Dilanggar Siu Usir Mas Sudirgo Sambil Menendang Nendang Kaki Surodipo Sialan Gerutu Surodipo Karena Diusir Macam Kucing Oleh Mas Sudirgo Sambil Membalikkan Badannya Melangkah Meninggalkan Penginapan Itu Setelah Surodipo Pergi Mas Sudirgo Melotot Marah Melihat Seorang Centeng Penjaga Penginapannya Malah Sedang Enak-enakan Molor Di Salah Satu Meja Makannya Dengan Marah Ia Mengebrak Meja Makan Itu Sampai Si Centeng Melompat Bangun Karena Kaget Waladalah Eh Gondo Kowe Makan Gaji Buta Kowe Jaga Sana Di Pintu Jangan Sampai Ada Gelandangan Kayak Tadi Masuk Lagi Semprot Mas Sudirgo Dengan Masih Setengah Sadar Sigondo Sang Centeng Pun Mengangguk Sambil Menguap Siapkan Lalu Dengan Sempoyongan Ia Berjalan Ke Pintu Penginapan Saat Surodipo Sampai Keluar Bangunan Penginapan Besar Itu Tibalah Sebuah Rombongan Pedagang Di Sana Seorang Pria Paruh Baya Yang Nampaknya Adalah Pemimpin Rombongan Sekaligus Seorang Pedagang Besar Keluar Dari Sebuah Kereta Yang Ditarik Oleh Dua Ekor Kuda Melihat Kedatangan Saudagar Itu Mas Sudirgo Dengan Tergopoh Gopoh Berlari Keluar Untuk Menyambutnya Ia Kembali Menendang Paha Surodipo Yang Menghalangi Jalannya Lalu Ia Menyambut Si Saudagar Sambil Tersenyum Lebar Sementara Surodipo Melengos Pergi Dengan Sebal Selamat Datang Di Penginapan Kami Yang Sederhana Tuan Saudagar Tuan Pasti Mau Kamar Yang Paling Mewah Sambut Mas Sudirgo Sambil Cengengesan Yang Pertama Kita Harus Kasih Makan Mereka Semua Termasuk Kuda Kuda Kami Jawab Si Saudagar Oh Siap Siap Angguk Mas Sudirgo Nih Saya Bayar Di Muka Si Saudagar Mengeluarkan Sekantong Uang Dari Sakunya Mas Sudirgo Pun Menerimanya Sambil Tersenyum Lebar Lalu Pria Tua Itu Mempersilahkan Si Saudagar Masuk Kedalam Penginapannya Surodipo Menghela Nafas Melihat Begitu Ramahnya Mas Sudirgo Menerima Si Saudagar Beserta Anak Buahnya Ternyata Memang Sudah Menjadi Tabiat Manusia Bahwa Manusia Hanya Melihat Dari Penampilan Luarnya Seperti Yang Dilakukan Oleh Mas Sudirgo Tua Itu Padahal Tentu Saja Surodipo Lebih Dari Sangat Mampu Untuk Membayar Kamar Penginapannya Yang Paling Mewah Sekalipun Andai Kata Mas Sudirgo Tahu Kalau Surodipo Adalah Seorang Pejabat Tinggi Mataram Pastilah Ia akan Disambut Dengan Sangat Meriah Dan Pasti Akan Diberikan Pelayanan Terbaik Serta Pelayanan Tambahan Oleh Mas Sudirgo Untuk Menjilat Pantat Surodipo Surodipo Menggelengkan Kepalanya Bahkan Nasib Kuda-kuda Si Saudagar itu Jauh Lebih Baik Daripada Orang-orang Tak Mampu Karena Kuda-kuda Itu Ditempatkan Di Istal Penginapan Terbesar Di Desa Tersebut Ia Lalu Melihat Seekor Kucing Yang Sedang Kedinginan Di Pinggir Jalan Desa Itu Lihat Untuk Golongan Mereka Masih Ada Kamar Itu Tidak Enaknya Jadi Manusia Digolongkan Dari Penampilan Dan Harta Bendanya Ucapnya Seolah Sedang Berbicara Dengan Kucing Liar Itu Kucing 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 Terima kasih.